Halo teman-teman kita jalan-jalan ke tempat lain ya ini penampungan air seluas ini seluas ini dulunya ini semua air semua air tapi maksudnya supaya tempat penampungan air banyak-banyak biar disalurkan untuk masyarakat tapi ternyata ada kesalahan karena kesalahan dari arsitektur jadi airnya itu merembes jadi ditutup perusahaan ini ya teman-teman mau lihat jalan-jalan kita hari ini sangat menyenangkan karena banyak sekali tempat yang bisa kita kunjungi dan tentunya masih di Almeria nah ini teman-teman batas airnya ya jadi ini supaya air tidak melewati nah dari air disini airnya disini ada terowongan kita masuk yuk wah ternyata ada tangga ada tangga wow kicu loh keren banget ya teman-teman Alhamdulillah aku baru ini sudah hampir matah wow lihat teman-teman wow jadi air aku takut jatuh ngeri-ngeri ngeri ngeri jadi airnya sudah tidak ada ya jadi airnya tidak ada lihat teman-teman lihat teman-teman kering 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 ya keren teman-teman keren ya teman-teman ayo dong kembali gambar ya teman-teman aku jalan-jalan ya pungin aku bendungan aduh aku tuh lupa gitu apa ya namanya bendungan bendungan air bendungan air ternyata lupa aku teman-teman nah ini bendungan air yang itu tadi karena kesalahan teknis jadi gak bisa berfungsi tapi udah dibuat gitu airnya dulu penuh sekarang karena air yang merembah jadi ya rusak deh keren ya teman-teman ini namanya ruta di lagu jadi ini kita jalan gitu ya teman-teman gitu tempat airnya gitu nah ternyata yang tadi aku lewatin itu untuk air yang kalau penuh dia ngelewatin dari sini gitu tanpa harus merusak bendungannya gitu teman-teman ternyata sayang sekali ya udah dibangun gini ternyata rusak wah gimana teman-teman luar biasa ya perjalanan kita kali ini nah aku juga baru tau kalau ada disini bendungan yang gak di fungsikan nah gimana dengan pemandangan ini tentu cari ya teman-teman pengen kalmeria kan disini banyak sekali tempat yang bisa kamu kunjungi ditunggu ya teman-teman ini adalah apa ya tangga yang untuk orang yang memperbaiki kalau ada rusak-rusak ya aku gak berani lihat ke bawah aku takut kamera doang ya aku takut ketigian soalnya teman-teman wow bisa dilihat ya itu mobil kita disana selamat menikmati kita akan ke bawah ternyata disini ada buah ya teman-teman kalau kita tahu kalau disini baru ya kita keusunnya aja ketika aku gak mau masuk untuk di masuk gue ya teman-teman karena safe juga ini kalau jadi ini bunga-bunga pada bermekaran karena kita udah masuk spring ya atau musim semi aku mau dijatuhi lama lagi aku kurangi ajar lagi aku aku udah takut ketinggian jangan salah ya teman-teman disana masih ada air airnya itu sanitari air sanitari ini yang kecil ini ya bukan yang besar ini ini bukan yang besar bukan ya yang kecil ya lebih baik ya daripada enggak ada air sama sekali tadi kita disitu teman-teman kita mau ke atas dulu ya ikutin terus yuk jadi semenjak kovid ini ya kita akulah ya aku baru nyadar kalau refreshing itu sangat penting untuk apa ya untuk mewaraskan diri kembali karena dikurung teruskan stress ya kalau teman-teman bisa dikurung ya tapi disini bener-bener dikurung loh teman-teman karena bisa bekerja di internet dan lain sebagainya gitu apalagi kalau dosen di rumah tiap hari aku yang sentuh kita mau kesitu sayang banget ya tapi enggak perlu drone kayaknya ya untuk bisa melihat bukit-bukit di Almeria ini karena apa ya tempatnya itu visible bisa dilihat bisa dipandang dari segi apa ya dari segi yang mudah dijangkau dan enggak perlu pakai drone gitu teman-teman kantor dulu orang yang menjaga perusahaan bendungan air ini ya teman-teman ini dia tapi ini perusahaan ini udah lama banget udah puluhan tahun karena dibuatnya itu di era diktator Spanyol ya namanya Franco jadi ya ya wajar ya bangunannya tua banget paling bagi teman-teman di Medan maaf ya udah banget banget ngomong ya bukan gitu agak di Nusantara kan sedikit ngomong ya ah kecil loh subhanallah Masya Allah enggak perlu drone teman-teman oke teman-teman kita udah selesai nih jalan-jalannya dan sekarang kita mau pulang nah bagaimana menurut teman-teman mudah-mudahan iya di Indonesia sebenernya banyak sih tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ya mudah-mudahan apa yang kita punya kita syukurin dan berusaha melihat dari sisi positifnya ya teman-teman terima kasih udah ngikutin aku hari ini dan jangan lupa like subscribe dan share ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax